Halo guys, welcome back to my channel again. Di video kali ini aku bakalan sharing sedikit nih tips and tricks seputar iPhone-nya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas Macbook-nya, sekarang kita akan bahas iPhone-nya nih. 7 settingan di iPhone-nya yang harus kamu mati nih. Tujuannya sebenarnya simple banget. Untuk bikin daya tahan baterai kamu nih bisa dipakai jauh lebih lama lagi. Dan yang kedua, untuk data-data privacy kamu ya biar nggak terlalu kesebar luas banget nih guys. Untuk yang pertama ya, yaitu adalah iPhone Analytic nih guys. Kamu tinggal masuk aja ke setting. Habis ke setting kamu tinggal pilih privacy. Di bagian paling bawah ya, itu ada namanya Analytic nih guys. Kamu tinggal klik aja. Ini nggak terlalu penting ya, udah gitu lumayan makan baterainya nih guys. Sekarang dia terus report ke Apple ya untuk data-data di iPhone ini nih. Kita off-in aja. Include untuk yang share iCloud Analytic-nya ya. Itu sama, kamu cuma tinggal turn off aja nih guys. Oke? Di bagian advertising-nya ya. Advertising ini tuh ada namanya Limit Ad Tracking nih. Aku jelasin sedikit ya. Ini tuh kan bawaannya kan off nih guys. Cuman kalau aku pribadi, ini harus kamu on. Kenapa harus kamu on? Biar iklan-iklan yang kamu lihat kayak di social media, kamu nyari produk apapun, itu tuh nggak kebawa-bawa. Pernah nggak sih kamu kayak nyari tadi, mungkin di marketplace online ya, nyari sepatu, nyari tas. Sampai kalau buka Instagram pun, buka Facebook itu iklan nyari tas dan nyari sepatu itu ya masih kebawa-bawa. Itu karena Limit Ad Tracking nih. Kamu tinggal on aja nih, untuk Limit Ad Tracking ya. Jadi dia nggak bisa tracking lagi untuk data-data kamu nih guys, oke? Lanjut, untuk poin yang ketiga ya, masuk ke Location Service. Di bagian Location Service ini ada namanya System Services ya. Kamu tinggal klik aja. Nah, System Service ini tuh ada beberapa poin yang harus kita mati ya. Jadi nggak selalu ya dia kita izinkan untuk ngebaca location kita nih. Kan lumayan cukup makan, apa ya, dibilang mungkin makan data kali ya. Udah koneksi internet juga di Indonesia nggak begitu stabil. Dia setiap menit harus ngebaca location, kirim location, itu lumayan makan baterai juga nih. Kamu tinggal ikutin aja settingannya ya. Yang pertama, Apple Pay. Ini kita nggak perlu ya, karena di Indonesia belum begitu support lah ya. Kita bayar menggunakan Apple Pay langsung dari iPhone-nya. Kita tinggal turn off aja. CarPlay, CarPlay juga kita turn off aja. Call Network biarin on, Kompas biarin on. Bentar yang Kompas ini ya, kalau kamu jarang-jarang pakai Kompas ya, kamu tinggal turn off aja. Cuman kalau kamu emang adventure banget, hobi traveling kemana-mana, mending kamu on aja guys. Emergency Call, tetap kita on. Find My iPhone kita on. HomeKit, ini kita off aja ya. Location Based Alerts, ini bebas. Opsi, kamu mau on atau kamu mau off itu bebas. Location Based Apple Ads, itu kita off aja. Untuk setting time zone ini ya, opsi banget nih guys. Kalau emang kamu hobi travel, pindah-pindah kota, pindah negara, yang perbedaan jamnya ini cukup drastis ya. Atau emang ada perbedaan jam waktu deh, pokoknya ini sih, kamu tinggal turn on aja. Biar kamu nggak usah repot-repot lagi untuk setting jamnya ya. Cuman kalau kita jarang travel ya, cuman kayak, ya pakai-pakai biasa aja sih, ini tinggal kamu bikin off aja. Jadi untuk yang setting time zone ini ya, ini balik lagi ke opsi guys. Kalau kamu hobi traveler, kamu tinggal on aja. Share my location, ya oke. Untuk significant location, ini juga kita bikin off aja ya. Significant location kita turn off. Yang terakhir, di product improvement-nya, dari mula iPhone analytic, popular near me, routing and traffic, ini kita turn off semua guys. Karena nggak begitu penting. Kalau emang mau bikin daya tahan baterai di iPhone-nya, jauh lebih lama ya. Fitur-fitur ini tuh harus kita bikin off nih, mau nggak mau ya. Oke, lanjut. Kita udah main di location service ini ya, di data-data privacy. Sekarang kita masuk ke general. Untuk background app refresh ini ya, dia tuh bakalan nge-refresh terus semua aplikasinya, dan menggunakan koneksi ya, entah seluler atau wifi ini guys. Jadi lumayan cukup boros ya, kalau kamu banyak aplikasi, dan dia harus nge-refresh semuanya. Running in background nih. Kamu tinggal turn off aja nih. Untuk turn off sendiri ada pilihannya ya. Mau pake wifi doang, silahkan. Cuman aku pribadi lebih prefer untuk kita turn off aja semuanya. Jadi kalau kita lagi buka aplikasinya, baru deh dia nge-refresh kontennya ya. Kalau kita biarin on, semua aplikasi tuh bakalan nge-refresh terus. Ternyata pas kita pake wifi atau kita pake seluler ya, yang paling parah sih seluler nih. Baterainya pasti bakalan cepet ngedein banget guys. Dan salah satu settingan ya, untuk bikin baterai iPhone kamu jauh lebih irit, yaitu adalah settingan email kamu nih. Kamu tinggal masuk dulu aja ke settings, pilih password and accountsnya. Nah di bagian push sini ya, untuk push notification emailnya, ada baiknya tuh kamu setup ini tuh ke off aja nih guys, biar dia tuh nggak nge-push email terus dengan notification, melakukan pengecekan setiap saat. Itu kita bisa atur manual ya. Jadi kalau kita ubah manual ya, seperti ini 15 menit sekali, otomatis setiap 15 menit sekali, semua email yang ada di sini ya, kayak Gmail, segala macem ya, Yahoo, akan ke-refresh itu per 15 menit sekali. Lanjut untuk poin ke-6 ya, yaitu adalah turn off true tone nih guys. True tone display ini, penting nggak penting sih ya. Kalau aku pribadi sih nggak begitu pake, cuman aku nggak tau nih, kamu pake atau nggak fitur true tone. Sedikit aku jelasin, fitur true tone itu adalah, LCD-nya ini untuk warnanya ya, itu dia bisa adaptasi guys. Jadi kalau kamu kayak pake malem, siang hari, dia bisa bikin sedikit warm bright pada settingan LCD-nya, atau bisa dibikin cool agak putih-putih ya, tergantung dari suhu di sekitarnya. Suhu atau berdasarkan apa ya? Suhu mungkin ya, suhu atau temperatur sih lebih tepatnya nih. Jadi si LCD-nya tuh bisa menyesuaikan ya, dari mulai warna color-nya ini. Ini tuh untuk dilihat di mata tuh, jauh lebih enak aja. Jadi nggak terlalu kayak silo banget, atau nggak terlalu jadi kontras banget. Sebenernya sih sistemnya ini tuh, sama seperti auto brightness ya. Kalau auto brightness untuk, bikin cahaya redup keterang, kalau true tone-nya, lebih adaptasi ke warna pada LCD nih guys. Untuk turnover di mana, kamu tinggal geser aja ke notification center. Nah, di bagian brightness ini ya, kamu tinggal hold, kayak 3D touch gitu, haptic atau segala macemnya. Kamu tinggal tekan aja. Ada pilihannya true tone ya. True tone ini tuh, kalau on, dia akan mengadaptasi temperatur di sekitar ruangan kamu. Aku sih lebih saranin, mending kita off aja nih guys. Jadi si layarnya tuh nggak perlu mengadaptasi terus ya. Lumayan cukup menguras baterai nih. Dan poin yang terakhir yaitu adalah, turn off settingan auto brightness-nya. Untuk setting turn off-nya di mana ya, kamu tinggal masuk ke settings, terus kamu pilih accessibility nih guys. Lanjut lagi, kamu tinggal pilih display and text size ya. Klik aja, geser ke paling bawah. Di situ ada namanya auto brightness-nya. Kamu tinggal turn off aja nih. Nah, sekiannya video tips putar iPhone ini. Semoga video ini dapat membantu kamu nih, untuk meningkatkan baterai life pada iPhone kamu ya. Jadi nggak cepat lowbat. Dan untuk data-data kamu tuh juga jauh lebih aman ya. Nggak terlalu kesebar banget, kesedot banget sama Apple itu. Nggak sama sekali. Jadi curup kita privacy yang tahu penggunaan di iPhone-nya guys. Oke? Babay, sampai ketemu di video selanjutnya.